Mau ambil minum dulu sebelum kita mulai? Tapi jangan pegang gelasnya pakai telapak tangan ya! Iya, itu benar! Ada alasan gelas punya kaki. Menyentuh mangku gelas dengan tangan akan mengubah suhu minuman. Nah, kalau gitu, minuman kamu jadi lebih cepat hangat. Mumpung lagi di dapur, ayo cek kulkasmu. Di kulkas biasanya ada area khusus untuk telur di rak pintunya, tapi ini mungkin bukan solusi terbaik untuk nyimpan telur. Suhu di rak pintu cenderung lebih tinggi daripada di dalam kulkas, jadi ini bukan tempat terbaik untuk nyimpan jenis makanan rapung seperti telur atau produk susu. Jangan sampai lupa pas kamu pulang dari supermarket ya! Nah, sekalian lagi buka kulkas, kamu tahu nggak? Menunggu makanan dingin sebelum memasukkannya ke kulkas ternyata nggak bagus. Menyimpan makanan di suhu kamar selama lebih dari 2 jam malah bisa bikin makanan itu cepat basi. Jadi langsung masukin aja ke kulkas. Tapi bagi makananmu jadi kecil-kecil biar lebih cepat dingin. Eh, tadi aku lihat apa ya di kulkas kamu? Coklat ya? Jangan! Mau musim apapun, ingat jangan pernah nyimpan coklat di kulkas. Suhu rendah di dalam kulkas bisa bikin rasa coklat memudar. Dan lagi pula, siapa juga yang mau makan coklat keras? Nah, kalau soal sarapan, nanti kalau kamu mau merebus telur, coba masukin 1 sendok teh soda kue ke air pada saat mendidih. Nanti cangkang telur akan lebih mudah dikupas. Ada lagi satu tipsnya nih. Pecahin satu ujung telur, terus cuci dengan air mengalir. Aliran air akan ngebantu cangkang telur terkupas lebih cepat dan nggak berantakan. Kamu suka smooting nggak? Kamu tahu cara yang benar untuk masukin makanan ke blender? Mulai dengan cairan dulu ya, lalu baru masukin makanan padat. Gerakan dari cairan itu akan bikin sarapan atau camilan kamu lembut dan bebas gumpalan. Setelah itu, bersihkan blendernya dengan masukin sabun cuci piring dan air, terus nyalakan blendernya. Nggak perlu dimasukin ke mesin pencuci piring lagi, karena putaran penuh mesin pencuci piring bisa merusak plat logam yang ada di blender. Kalau kamu lagi pengen makan sandwich selai kacang, tapi selai kacangnya malah berminyak, ingat ada cara yang benar untuk nyimpen selai kacang. Balikan stopless-nya di lemari, dan ini akan memastikan minyaknya tercampur rata. Kamu suka steak, tapi nggak pernah dapat konsistensi yang pas? Kamu mungkin memakannya terlalu cepat? Setelah dimasak, diamkan dulu dagingnya setidaknya 10 menit sebelum dipotong. Menggunakan pisau yang tepat juga akan bikin hasilnya lebih baik. Pisau tajam akan menjamin kamu nggak akan kehilangan sari daging yang enak itu. Asik, malam ini makan pasta. Kamu pasti penasaran, kan? Kenapa ada lubang di tengah sendok spageti? Ternyata kamu bisa pakai lubang itu untuk ngecek porsi pasta untuk satu orang. Sekarang kamu tahu kan berapa yang harus direbus untuk saus marinara spesial itu. Waktu pakai wajan anti lengket, jangan pakai alat masak logam ya. Pakai yang kayu atau plastik aja. Logam terlalu kasar untuk permukaan wajan dan bisa merusak permukaan anti lengketnya. Siapa yang suka makan malam pakai makanan sisa? Bukannya kita semua kayak gitu. Tips cepat untuk manasin makan malam di microwave, coba sebarkan makanan di sekitar pinggiran piring. Microwave dirancang untuk manasin makanan serata mungkin, tapi kalau makanannya numpuk, ya nggak bisa dong. Pernah nyoba ngeluarin satu tic-tac dari wadah kecilnya nggak? Miringkan aja kotaknya. Ada celah di atas plastik buat itu. Kamu nggak perlu ngocok-ngocok kotak tic-tac sampai pegel. Kalau kamu lagi pengen denger musik tapi nggak ada speaker di dekat kamu, tenang. Masukin ponsel ke gelas atau mangkuk dan ini akan bikin suaranya kencang dan bikin pengalamanmu jadi lebih seru. Kamu lagi buru-buru tapi ponselmu lho, bet. Ada cara untuk ngurangin waktu ngecas lho. Aktifkan aja mode pesawat, tunggu sebentar dan baterai ponselmu akan cepat penuh. Kita nyimpen ponsel di berbagai tempat seperti saku, tas, atau di bawah bantal. Jadi lubang casannya bakal dipenuhin sama kotoran atau serat. Demi keamanan, matiin ponsel sebelum dibersihin ya. Kamu bisa pakai alat yang dirancang khusus untuk ngebersihin lubang casan, speaker, atau mikrofon. Tapi pelan-pelan ya. Meja kamu bagus tuh. Kamu tahu nggak, kaki kecil di belakang keyboard sebenarnya bikin tombol-tombolnya lebih kelihatan. Tapi kalau kamu bisa ngetik tanpa melihat keyboard, nggak perlu naikin keyboardnya. Posisi ini lama-lama bisa bikin pergelangan tanganmu menjadi sakit. Kalau kamu suka kerapian dan lebih suka pakai notes tempel, pastiin kamu ngelepas notes itu dari samping biar nggak melengkung. Kita pasti ngerasa sedikit kewalahan waktu nyimpen barang, terutama linen. Ada satu cara gampang untuk mastiin spraymu nggak tercampur, simpan masing-masing set di dalam sarung bantal yang sesuai. Ini nggak hanya bakal ngasih akses gampang pada tiap set, tapi jadi lebih kelihatan rapi dirat. Waktu nyimpen baju, orang-orang pakai gantungan kayu biar lebih estetik kan? Gantungan kayu emang lebih besar dan berat daripada yang plastik, tapi ini bisa mengusir ngengat lho. Ingat, apalagi waktu nyimpen jaket-jaket tebal. Kamu penasaran nggak, kenapa sih ada satu lubang tambahan di sepatu lari? Itu lho yang ada di dekat pergelangan kaki. Ternyata ada alasannya nih, semakin kencang tali sepatu, kaki kamu semakin nggak mungkin lecet. Pakai sepatu dengan benar dan gunakan lubang tambahan di sepatu itu jika dibutuhkan sebelum lari. Kemejamu juga punya rahasia kecil lho. Di bagian dalam kemeja, tepat di antara bahu, ada lubang kecil yang bisa kamu pakai untuk ngegantung baju kalau lagi nggak ada gantungan. Koper berantakan bikin liburan jadi rusak. Untuk mastiin, kamu nggak perlu ngisi koper dengan tumpukan besar baju random, dan daripada melipat baju, coba gulung dan taruh dengan rapi di koper. Dengan begini, kamu menghemat banyak ruang, bisa ngambil semua barang yang kamu butuhkan, dan baju kamu nggak akan begitu kusut. Bukannya nggak sopan ya, tapi ada banyak hal yang pengen aku tunjukin di kamar mandi. Cuci tangan setidaknya 20 detik untuk membasmi kuman, dan biar usaha kamu nggak sia-sia, kalau bisa, buka dan tutup kerannya pakai pergelangan tangan. Nah, kayak gitu, tangan jadi bersih lebih lama. Selalu sisi rambut dari bawah kalau kamu pengen menghilangkan kusut. Menisi rambut dari atas malah bikin kerusakan tambah parah. Waktu keramas, fokuskan sampo di kulit kepala, tapi hati-hati, jangan pernah aplikasikan sampo langsung ke kepala. Campurkan dulu dengan sedikit air di tanganmu, sebelum kamu mulai memijatkannya ke kepala. Kamu nggak perlu mengoleskan sampo ke batang rambut, kecuali rambut kamu udah kotor banget. Pusai yang jatuh dari kulit kepala, udah cukup untuk ngebersihin batang rambut. Perhatikan juga kebersihan lufah mandi kamu. Nyimpen lufah di pancuran yang lembab dan hangat, bisa ngasih kesempatan bakteri jahat untuk ngumpul di sana. Cuci seminggu sekali atau rendam dengan campuran pemutih. Kamu pasti selalu pakai pelembab setelah mandi, kan? Tapi ternyata pakai pelembab juga nggak bisa sembarangan, loh. Nggak usah pakai banyak-banyak, dan pastiin kamu menepuk-nepuk krimnya, bukan menggosoknya. Kulitmu pasti bakal senang. Kamu nggak perlu jadi dokter gigi untuk tahu pentingnya pakai benang gigi. Lain kali, coba ikat benang gigi kamu dengan ketegangan dan cengkeraman tambahan. Gigi bakal bersih dalam sekejap.